Terima kasih memang sesuai aturan di Keputiku bahwa kita pemerintah yang berada di Kampas itu akan dilaporkan semua laporan kami yang akan tanya untuk semua caleg. Untuk semua caleg tentunya kita mengikuti aturan. Kita mengikuti aturan dan itu sesuai dengan perintah Ketua DPD dan Ketua Umum EDIP sebagai partai yang akan mengikuti semua proses aturan-aturan yang lainnya. Dan kami siap insya Allah besok kami sudah sampaikan semua laporan dikaitan dengan laporan dan akhir kampanye di Keputiku Bahasa Mas. Arti dari 5 dapil nanti besok semuanya akan dilaporkan semua? Insya Allah untuk 5 dapil 45 caleg itu akan dilaporkan orang-orang untuk laporan akhir dana kampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Keputiku. Setelah pelaporan dana kampanye kan selanjutnya ada pelaporan untuk LHKPN. Gimana nanti dari PDIP untuk caleg-caleg terpilih mungkin khususnya untuk pelaporan LHKPN Pak? Kesiapannya? Baik, LHKPN itu kan dilakukan seminggu setelah berat apa? Sekali lagi kami sampaikan kami dari PDIP yang berbunuh dan Sambas, saya selatu sekretaris dan itu akan memenuhi dan mengikuti semua aturan. Karena sebagai partai yang kita atakan aturan sesuai dengan pemerintah partai, kami dari PDIP yang berbunuh dan Sambas akan mengikuti proses laporan akhir, termasuk laporan harta kekayaan yang ditetapkan oleh KPU. Itu seminggu setelah berat apa. Hari ini kita masih mengikuti pleno, sesuai dengan tahapan yang dilakukan KPU, harapan kita bahwa pleno ini berlaku dengan perjalanan dengan lancaran ramai, kita juga dari PDIP Perbuangan mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Pembangunan Sambas, untuk pemulih-pemulih kami tentunya, untuk keharapan ke depan mudah-mudahan PDIP, PDIP Perbuangan Pembangunan Pembangunan Sambas, atau PDIP Perbuangan Sin Indonesia tetap hadir di Hati Masyarakat. Terima kasih.